Hai Mbak Sis dan Mas Bro, apakah kamu pelaku Sambo atau kamu suka sama Sambo? Sambo ini bukanlah Sambo si Pak Polisi yang tembak-tembakan itu tapi Sambo di sini adalah pasangan yang hidup bersama di Sweden yang diakui oleh negara Nah, kalau sebelumnya di video yang pertama aku menyampaikan bahwa Sambo itu gak ada bedanya sama pernikahan ternyata aku salah Kenapa sih bisa aku bilang salah? Kalian harus tonton video berikut ini karena aku akan menjelaskan apa ternyata perbedaan yang aku temukan antara Sambo dan pernikahan Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Engat Kalau kamu baru pertama nonton video ini berarti kamu akan aku sambut dengan selamat datang Channel aku berisi tentang informasi-informasi tentang Sweden dan kehidupan-kehidupan di Sweden tapi lebih ke aturan-aturan dan apa saja sih yang menarik dengan Sweden Nah, kali ini pembahasannya adalah tentang pasangan hidup yang diakui oleh negara di luar pernikahan Jadi di Sweden itu ada yang namanya Sambo Sambo itu adalah hidup bersama di satu atap tanpa ikatan pernikahan Nah, Sambo ini dikenal dari tahun 2003 Eh, ya 2003 Jadi, sejak 2003 Sambo ini muncul di undang-undang Sweden dan diakui oleh negara Sweden Sambo login adalah aturan khusus di mana mengatur untuk hubungan antara pasangan yang tidak menikah ini gitu Atau dalam bahasa Indonesia nya adalah pasangan kumpul kebo Gitu Kamu kebo Jadi, informasi ini aku dapatkan dari sekolah Karena sekolahku itu gabungan antara yuridis atau pengacara-pengacara dan ekonom-ekonom gitu lah Dan materinya itu banyakan tentang aturan-aturan Sweden Dan ini menarik banget karena ini kemudian membuka mataku bahwa ternyata Sambo itu beda banget sama pernikahan gitu loh Walaupun diakui oleh negara, tapi hak mereka itu beda banget Buat kalian pasangan Sambo, mungkin kalian harus belajar dari pengalaman-pengalaman pasangan Sambo berikut ini yang akan aku sampaikan Sambo itu dalam bahasa Sweden sendiri adalah Samlevnat under optenskops lignade for Hollanden Atau kohabitasi di bawah kondisi seperti pernikahan Ha, nyontek Ada aturan-aturan khusus ketika mereka berpisah gitu Nah ini yang paling penting diperhatikan buat pasangan-pasangan Sambo di luar sana Tapi bukan pasangan Sambo yang di Indonesia ya Kalau di Indonesia ya kayaknya gitu deh gitu kan Memang gak ada aturannya, memang gak diakui gitu oleh negara Dan anak yang dihasilkan dari pasangan kumpul kebo itu gak bisa didaftarin di Indonesia ya kan Tapi kalau di Sweden bisa Nah, kalau terjadi perpisahan Semisalnya dua belah pihak itu terjadi kesepakatan Maka ya udah, mereka gak butuh untuk pergi ke pengadilan Tapi kalau misalnya kedua belah pihak merasa, oh aku punya ini, aku punya ini gitu Berarti mereka harus menyelesaikan ini di pengadilan Kalau untuk detailnya dan konsultasi silahkan Anda menghubungi Yuridis atau pengacara yang terdekat Aku disini cuma menjelaskan untuk garis besarnya aja ya Dan contoh kejadian besar di Sweden mengenai pasangan-pasangan Sambo Untuk pasangan Sambo ini penting banget kalau kamu membuat surat wasiat Atau dalam bahasa suedianya testamente Nah, kalau tidak ada surat wasiat Seandainya kamu tinggal bersama dengan pasanganmu gitu Terus dia misalnya punya anak gitu Atau mungkin punya anak bawaan gitu Bukan anak bersama Nah, maka harta yang ada Maksudnya harta yang dia tinggalkan itu setengahnya akan jatuh ke anaknya Itu pun kalau misalnya rumah itu memang diatasnamakan berdua ya Tapi kalau misalnya rumah itu diatasnamakan oleh si laki-laki aja Maka rumah itu akan menjadi sepenuhnya hak si anak ini gitu Jadi kalau tanpa surat wasiat itu pasangan Sambo-nya itu gak bisa dapet apa-apa Gak dapet peninggalan atau warisan apa-apa Ya bukan berharapkan warisan ya Cuman kan ya realistis aja gitu loh Jadi ada kasus penulis besar di Sweden Dia itu penulis apa ya Penulis cerita-cerita seri tentang kriminal atau detektif-detektif gitu Yang judulnya Millennium Bokena Jadi ada banyak seri soalnya Nah, penulisnya ini adalah namanya Stieg Larsson Dia sudah tinggal bertahun-tahun puluhan tahun bersama Eva Gabelson Mereka ini adalah pasangan Sambo Dan mereka kan ya jatuh cinta, saling mencintai Jadi gak memikirkan untuk oh gimana nanti ke depannya Itu bagus Gak memikirkan soal gimana nanti Tapi bagus juga untuk kalau kamu memitigasi resiko Jadi belum sempat si Stieg ini membuat surat wasiat Dia tiba-tiba meninggal Dan dia menulis banyak sekali buku Mereka memang berencana untuk membuat perusahaan bersama Tapi belum sempat itu terjadi Si Stieg ini sudah meninggal Nah, akhirnya buku-buku ciptaannya dia Sama hasil-hasil karyanya itu Publisher itu tidak memberikan Apa sih namanya Bayarannya si Stieg ini ke pasangannya Tapi ke pewarisnya Yaitu pewarisnya adalah bapaknya Bapaknya adalah bapaknya Sama si saudaranya Nah, saudara laki-lakinya ini Bahkan tidak pernah ketemu Sama si Stieg ini selama bertahun-tahun Gak pernah ngobrol, gak pernah komunikasi Pokoknya gak pernah in touch gitu loh Sementara si pasangan sambonya Si Mbak Eva ini Dia udah bertahun-tahun menemani Terus men-support Dia menulis Terus pokoknya Mungkin ngasih inspirasi juga ke Stieg ini Jadi, dan ternyata dia gak bisa dapat apa-apa Dari hasilnya suaminya Eh, bukan suaminya Dari hasilnya si pasangannya ini gitu loh Jadi, itu kayak menyakitkan buat dia Dan dia sangat-sangat menginginkan perubahan Tentang, apa namanya Tentang aturan-aturan yang mengatur pasangan sambo ini Tapi, si PM-nya Swedia waktu itu Siapa sih namanya? PM-nya Swedia yang dulu Fredrik 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 Sopo ya Aku lali Pokoknya Fredrik Nenek-nenek gitu kan Itu juga Dia menyampaikan bahwa Pasangan sambo sama pasangan menikah itu Tetap harus ada bedanya gitu Tidak boleh mengaburkan perbedaan Antara si sambo Pasangan sambo dan pasangan menikah Makanya mereka tetap mau mempertahankan Aturannya yang memang seperti ini gitu loh Terutama untuk aturan hak waris Jadi, pasangan sambo itu memang tidak mempunyai hak waris Korban-korban lain dari sambo ini adalah Petani yang mengelola ladang puluhan tahun Mereka mengelola ladang puluhan tahun bersama Terus, tiba-tiba salah satunya meninggal Dan pasangannya nggak dapat apa-apa dari peninggalan itu gitu Padahal mereka bekerja bareng gitu Sama-sama untuk membangun perkebunan itu gitu Nah Yang berikutnya adalah Pasangan gay yang berjualan barang antik Tapi aku nggak tahu ini namanya siapa Kita skip Next itu adalah Pasangan yang namanya Renata Klumska sama Yoran Krop Nah, mereka ini adalah pendaki gunung Sama pendaki pokoknya anak sport gitu lah Mereka ini Si suami Eh, suami lagi Pasangannya Atau si yang cowok Si Gronkrop ini meninggal pada saat pendakian di Amerika Dan mereka ini tinggal di Amerika Sementara mereka berdua adalah orang Swedia Nah, masalahnya Rumah mereka yang dia tinggalin di Amerika Itu diatasnamakan ke Bukan ke suaminya lagi Diatasnamakan ke yang cowok aja gitu Jadi ya Tidak diakui kan disana Dan si Siapa namanya Si Mbak Renata Mbak Renata Klumska ini Akhirnya Dia nggak dapetin apa-apa Dari rumah tersebut Karena rumah itu Jatuh Atau turun warisnya Ke orang tuanya Si Pasangannya gitu Jadi Mereka Agak-agak Berselisih disitu Karena orang tuanya berpikir Mau menjual Rumah itu gitu Dan si pasangan yang ditinggalkan Si cewek ini Dia terpaksa harus keluar dari rumah itu gitu Karena itu Menurut hukum negara itu bukan haknya dia gitu Walaupun dia Mungkin ikut ngebayar Atau ikut Ber Punya Andil dalam rumah itu Kalau di Hukum Swedia kan diatur gitu ya Mereka kalau misalnya bayar bareng Yaudah dibagi gitu Tapi karena mungkin di Amerika itu Atas namanya Cuman atas namanya laki-lakinya Terus Ya diakuinya ya Atas namanya itu Maka jatuh ke keluarganya Si Suami Si Suami lagi Si lakinya Akhirnya si Renata ini Harus tinggal Dan balik lagi ke Swedia Dan tinggal bareng ibunya Nah Bayangin Berarti Ada Perbedaan besar banget kan Ternyata Antara Pasangan menikah Dan pasangan sambo Jadi buat kamu Pasangan sambo Mungkin kamu punya rumah bersama Kalau belinya bareng itu Nanti akan Dapat Ya bagiannya gitu Tapi Kamu tidak akan Mendapatkan sepenuhnya Dari rumah itu gitu Jadi Yang setengahnya Atau bagiannya Si pasanganmu Akan jatuh Ke Ke Orang lain Ke Keluarganya gitu Nah Kalau misalnya Kamu punya perusahaan Bersama Itu bagus Karena nantinya Akan diatur Disitu Udah jelas Bahwa kepemilikan Usahanya mungkin bareng Gitu Tapi Untuk masalah rumah Juga harus diperhatikan Karena Kalau misalnya Masih Atas nama Si pasangannya Maka Akan jatuh Ke Keluarganya Kalau gak punya anak Itu dia Sedikit penjelasan Tentang Sambo Yang Akhirnya membuka mata Tadinya tuh aku Bingung gitu Karena Kan Adeknya Si suami Itu menikah Setelah punya anak Tiga gitu Kenapa Harus menikah Kenapa Kalau memang Sambo Dan menikah Itu gak ada bedanya Atau Tetap diakui Kenapa mereka harus menikah Tapi Ya Seperti biasa Suami tidak memberi jawaban yang jelas Tapi Akhirnya aku Mendapatkan jawaban ini Di sekolah Dan Ini bagus untuk di share Buat klien-klien Yang Memang pasangan Sambo Yang Harus memikirkan kembali Keuntungan dan kerugian Atau mungkin Harus memikirkan juga Untuk membuat Testament Supaya Jelas nanti Memang kadang-kadang Sensitive ya Kayak gini nih Orang belum mati kok Wes Dimintain Dibikin surat warisan Ya agak susah juga sebenarnya Agak dilema ya Seperti aku sendiri juga Bikin Surat Beda harta gitu kan Tapi Aku dulu bikinnya Misalnya di Indonesia Kalau Kalau misalnya Surat beda harta Itu ternyata Kalau di Menurut Menurut Notarisku Itu ya Hanya berlaku Di Negara Setempat gitu Gak bisa dibawa Kalau misalnya Dibawa ke negara lain Kecuali Kamu bikin lagi Di negara ini Misalnya di Sweden Kamu bikin lagi Surat beda Harta Kayak gitu Atau Kemisahan harta Itu Baru diakui Cukup sekian Untuk video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan Jangan lupa subscribe Untuk video-video Atau informasi-informasi Menarik lainnya Tentang Sweden Dan Belajar tentang Aturan-aturan Dan segala sesuatu Tentang Sweden Bye-bye Bye-bye